Dalam pertempuran jarak dekat, peluru kaliber kecil ini tidak hanya memiliki kecepatan moncong yang tinggi dan daya bunuh yang tinggi. Tetapi juga amunisi ini memiliki efek rongga yang sangat kuat. Yang mana dapat membentuk rongga besar di dalam tubuh bila terkena daging, sehingga menyebabkan kerusakan yang besar pada tubuh manusia. Pada titik ini, mereka melempati mayat Duncan sambil maju tanpa suara. Mayat ini tidak lagi menjadi perhatian mereka. Target mereka adalah kotak VIP tempat anggota keluarga Polan berada. Pada saat ini, empat ahli dari keluarga Polan menjaga pintu masuk. Namun pada video pembuka kali ini, suara ledakan armada dan tembakan senjata terdengar di mana-mana. Dan subwoofer mengeluarkan gelombang suara yang besar. Bahkan lantai dari struktur beton bertulang pun bergetar sebagai akibatnya. Di depan gelombang suara yang bergelombang ini, suara-suara lain hampir sepenuhnya kehilangan kekuatan propagasi. Ditambah telinga, mata, dan hidung, adalah organ yang sangat rentan. Setelah suara tertentu terlalu keras, telinga manusia di bawah pengaruh suara besar ini. Hampir akan kehilangan kemampuan untuk menganalisi suara lemah lainnya. Inilah sebabnya, dalam adegan konser, di disco bar, dua orang berbicara berhadap-hadapan. Siapa yang tidak bisa mendengar satu sama lain, kecuali jika orang lain berbaring di sebelah telinga sisi lain dan berteriak? Oleh karena itu, empat ahli keluarga Polan, dengan suara latar yang besar, ingin mendengar suara pistol dengan peredam, serta langkah kaki pihak lain, yang mencoba menutupi semuanya. Ini lebih sulit daripada mendengarkan dengungan nyamuk di bandara. Pada saat ini, mereka masih sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya besar sedang mendekat. Dan Tama, juga karena dia baru saja menarik kembali auranya. Dan fokus pada video pembuka yang diputar secara live. Jadi dia juga sama bodohnya dengan segala sesuatu yang terjadi di luar. Namun, si pembunuh sangat siap. Sebelum mereka memasuki sudut koridor, mereka sudah menggunakan detektor kehidupan. Situasi di balik tikungan, mereka tahu segalanya. Orang yang mengendalikan detektor kehidupan segera melaporkan kepada orang banyak dalam bahasa isyarat khusus. Isi bahasa isyarat adalah, Ada empat orang di pintu kotak proksimal di dekat mereka. Tiga belas orang di dalam kotak proksimal, dan dua orang lagi di kotak lain segera di dalam kotak proksimal. Pemimpin kelompok itu memiliki sedikit kerutan di wajahnya. Dalam informasi yang dia terima, tidak ada informasi tentang kotak berikutnya. Dia hanya tahu bahwa kotak di sini tidak terbuka untuk umum malam ini. Dan anggota keluarga Polan, harus menjadi satu-satunya tamu. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli dengan kejutan kecil ini. Dia segera membuat gerakan mengusap leher ke kerumunan. Artinya, termasuk dua orang di kotak berikutnya, semuanya harus dikeluarkan. Bagaimanapun, proses sepanjang jalan adalah untuk membunuh mereka di depan mata. Dan membunuh mereka di depan mata juga merupakan kode tindakan mereka malam ini. Setelah itu, kerumunan bersiap-siap, dan di antara lambayan tangan pemimpin. Perjanjian diam-diam dibagi menjadi tinggi, sedang, dan rendah, tiga ketinggian. Untuk membunuh dengan kecepatan tinggi ke lorong yang mengarah ke kotak VIP. Empat ahli keluarga Polan, saat ini tiba-tiba menemukan musuh menyerang. Seniman bela diri bintang delapan yang memimpin terkejut dan berteriak tiba-tiba, ada musuh. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuh Ki dengan cepat dipaksa dari tubuh ke permukaan. Kulit bersenjata menjadi baju besi, dan pada saat yang sama dari pinggang mengeluarkan pedang lembut. Tiga lainnya juga bereaksi sangat cepat, dan mulai mengoperasikan Ki mereka yang sebenarnya dengan segera. Ini adalah proses standar bagi master seni bela diri untuk mempertahankan diri melawan musuh. Namun, musuh tidak berbicara tentang kebajikan bela diri sama sekali. Lebih dari 20 senapan serbu yang sangat kuat. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan panik mengeluarkan peluru di majalah mereka. Setiap peluru, setelah percepatan dan rotasi senapan, datang ke arah empat pria dengan kekuatan mematikan. Pria yang memimpin mengayunkan pedangnya yang lembut dan menebas dengan liar. Kecepatannya sangat cepat, dan pedang lembut itu tiba-tiba menjadi sangat keras. Dan itu terpotong seperti lumpur ketika dia mengguncangnya di tangannya. Dalam sekejap, setidaknya selusin peluru dipotong menjadi dua olehnya. Tapi ada lebih dari selusin peluru yang datang ke arahnya. Itu ratusan peluru. Lebih banyak peluru, satu demi satu, mengenai tubuhnya. Ki sejatinya begitu kuat sehingga peluru awal mengenai tubuhnya seolah-olah mereka mengenai dinding bata. Jika lawan bertarung sendirian, dia bisa menebas sebagian besar peluru hanya dengan kekuatannya sendiri. Dan peluru yang tersisa, meskipun tidak mungkin untuk ditebas sepenuhnya. Tidak akan menyebabkan kerusakan fatal pada tubuhnya karena perlindungan ki sejatinya. Namun, yang buruk adalah, di sisi lain ada terlalu banyak orang, dan terlalu banyak senjata. Peluru, terlalu banyak? Lebih dari 20 majalah dalam beberapa detik mengosongkan enam atau tujuh ratus peluru. Dan di gang lurus ini, mereka tidak bisa bersembunyi. Pada awalnya, peluru hanya membuat tubuh master seni bela diri ini bergetar. Tapi mereka tidak bisa menyakiti mereka secara fisik. Tetapi sebelum satu detik berlalu, Ki mereka yang sebenarnya habis pada tingkat yang sangat cepat di bawah hujan peluru. Ki sejati para ahli seni bela diri sedang dikonsumsi dengan cepat. Tapi peluru lawan, bagaimanapun, tidak berhenti sama sekali. Selain itu, yang bukan kebajikan bela diri adalah senjatanya tidak kenal lelah. Sebuah pistol dengan kapasitas 30 putaran. Antara putaran pertama dan terakhir, hampir tidak ada perbedaan kekuatan. Ini juga berarti bahwa nasib keempat ahli ini ditakdirkan untuk menjadi tragedi sejak orang-orang ini tiba-tiba muncul. Segera, tubuh seniman bela diri bintang delapan yang memimpin mencapai batasnya. Dan peluru pergi dari tidak bisa menyerang tubuhnya. Untuk hulu ledak yang mampu menyerang setengah dari tubuhnya. Untuk seluruh hulu ledak tidak memasuki tubuhnya atau bahkan benar-benar menembus tubuhnya. Seluruh proses hanya memakan waktu kurang dari 3 detik. Alasan mengapa begitu cepat adalah karena senapan serbu ini. Yang memiliki kecepatan tembakan 700 peluru per menit. Kurang dari 3 detik untuk mengosongkan klipnya yang terdiri dari 30 putaran. Jadi, dalam waktu kurang dari 3 detik, keempat ahli dari keluarga Poland ini tersaring oleh peluru. Seperti kata pepatah, tinju yang kacau membunuh seorang guru. Bahkan untuk ahli seni bela diri, di depan peluru yang begitu padat, tidak mungkin untuk melawan. Inilah sebabnya, aturan dunia ini berada di tangan senjata dan jangkauan misil. Bukan di tangan para master seni bela diri ini. Daging dan darah, bagaimana bisa menahan serangan kejenuhan senjata modern? Dan tama, karena penarikan awal aura dan perhatian. Sampai saat peluru bersiul melalui pintu kotaknya. Baru kemudian langsung menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di luar. Antara kilat dan api, dia banyak berpikir di kepalanya. Siapa musuhnya? Siapa targetnya? Apakah keluarga kakek nenek di sebelah dalam bahaya? Pada saat ini, dia menatap Alena, yang masih tenggelam dalam menonton video pembuka. Dan hampir tanpa berpikir, dia menggunakan aura untuk menunjuk ke belakang kepalanya. Dan Alena langsung kehilangan kesadarannya dan amruk di sofa. Kemudian dia segera melakukan rollover. Sebuah kekuatan ledakan besar memungkinkan dia untuk langsung melompat dari sofa. Dan bergegas ke jendela dari lantai ke langit-langit di depan kotak dan saat berikutnya ke pintu. Saat dia membuka pintu kompartemen ke dalam, dua mayat berdarah baru saja jatuh di ambang pintu. Kekuatan peluru khusus dum-dum terlalu menakutkan mengenai perdilangan tangan. Itu bisa meledakan perdilangan tangan mengenai lengan, dan seluruh lengan akan terkoyak. Pukul di rongga dada, di depan ada lubang kecil seukuran ibu jari. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.